Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman, yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya Tapi biasa, sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita bora dulu ya Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya Berhubung dengan kondisi istri saya yang masih belum sembuh benar Saya belum berani untuk bertanya kepadanya dengan mendalam Meskipun demikian, saya rasa kisah ini sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita Apa yang sudah istri saya alami selama berada di alam gaib Inilah chapter pengalaman kami, bagian 4 Aku tak tahu sudah berapa lama Aku dan Abah duduk sambil terus berdoa Untuk keselamatan istriku Aku diberikan wiridan berupa surat pendek Yang harus terus menerus aku bacakan dengan mata terpejam Sedangkan Abah sendiri Ya entah membaca doa-doa apa yang aku tak tahu Beliau membacakan doa-doa itu dengan tasbi yang terus beliau putar Mungkin sekitar 1 jam kemudian Aku yang sudah agak lelah sedikit membuka mata Tapi Mataku seketika terbuka lebar Demi melihat keadaan istriku Istriku ternyata sudah tidak melayang lagi Kini Ia sudah duduk di atas papan kayu ini Tapi matanya Memang masih terpejam Kuperhatikan wajahnya Banyak sekali titik-titik keringat yang menempel di sana Aku melirik Abah Abah masih saja memutar bola-bola kecil tasbi di tangannya Mata Abah juga sudah terbuka Abah hanya tersenyum ketika mata kami saling bertatapan Aku paham dengan isyarat itu Abah menyuruhku untuk terus berdikir dan berdoa dengan yang sudah beliau beri Dengan dada yang terus berdebar-debar Aku kembali melanjutkan dikirku Mataku masih terus menatap wajah istriku Kuperhatikan ada sesuatu yang aneh dengannya Nafasnya Tampak sedikit tersengal Seperti orang yang sedang berlari dan kecapean Keringat semakin banyak Dan Itu tak hanya di wajahnya saja Tapi Di seluruh kubuhnya Pakaian istriku sudah basah koyup oleh keringatnya Dan tak selang berapa lama Mata istriku Terbuka lebar Nafasnya berembus kencang sekali Ketika tatapan matanya melihatku Istriku langsung bangun dan Menubrukku Ia menangis tertahan Aku pun memeluknya dengan erat Karena aku tahu Bahwa istriku baru saja mengalami kejadian yang luar biasa Aku melihat Abah Beliau menganggukan kepalanya sambil tersenyum Alhamdulillah Ucarnya Pelong dan lega Itulah yang aku rasakan ketika itu Aku dan Abah menunggu sampai keadaan istriku membaik Aku melihat Abah mengambil daun bambu yang sudah tampak menghitam Abah lalu meletakkannya di sampingnya Setelah menunggu beberapa saat Istriku mulai tenang Neng? Kata Abah Bagaimana sekarang keadaan Neng? Tanya Abah Alhamdulillah Abah Nggak tahu kenapa Tapi keadaan saya sekarang sudah mendingan Jawab istriku Aku yang duduk di sampingnya Masih terus mengawasi keadaan istriku Coba sekarang Neng ceritakan Apa saja yang terjadi pada Neng di sana Kata Abah Istriku termangu sejenak Lalu Mulailah istriku bercerita Cerita tentang pengalamannya di alam gaib Dan kisah istriku pun berlanjut Rara 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 Suara panggilan dari mahluk hitam tinggi besar itu terus menerus terdengar dari mulutnya Yang berwarna merah pekat Aku ini bisa melihatnya dengan jelas Meskipun tubuhnya masih terhalang oleh ketiga pohon besar itu Aku Aku disini istrinya Mas Dedia Aku bisa melihat bulu-bulunya yang panjang hampir menutupi seluruh tubuhnya Lalu tangannya yang panjang hampir menyentuh kedua kakinya Cari-cari Jemari tangannya yang panjang dan besar Juga kuku-kukunya yang panjang berwarna hitam Kedua matanya yang berwarna merah besar Bahkan mata itu berbentuk bulat Taringannya yang runcing ke atas sedikit terlihat mencuat di lebatnya Bulu-bulu yang tumbuh di kepalanya Lalu taringnya yang seperti taring babi mencuat panjang Tinggi mahluk hitam itu mungkin sekitar 15 meteran Karena kulihat tingginya hampir menyamai tinggi ketiga pohon besar itu Aku tersentah kaget Karena tiba-tiba saja Ada salah satu dari kedua kupu-kupu yang terbang melayang di depan wajahku Aku tersadar Aku sedikit cumi kecil Ketika ujung jari dari mahluk hitam itu Hampir saja menyentuhku Aku segera mengempaskan tubuhku ke belakang Aku terguling Sedikit sakit Tapi aku bersyukur Karena berkat kupu-kupu tadi Aku tidak celaka karena jari jemari mahluk itu Aku segera bangun Makhluk itu masih berusaha untuk melewati ketiga pohon besar itu Tapi hanya tangannya saja yang bisa masukkan Melewati celah kecil di antara kedua pohon Aku sendiri sedikit heran Kenapa mahluk itu tidak lewat sisi yang ditumbuhi oleh semak-semak yang memiliki duri-duri tajam itu Paduk dengan tubuhnya yang besar Juga dengan bulu-bulu lepet panjangnya itu Aku yakin Hanya dengan dua-dua palangka saja Makhluk itu akan bisa sampai Di tempatku Berdiri Tapi aku segera sadar Aku harus fokus dengan tujuanku Menemukan sebuah goa yang aku sendiri masih tak tahu Dimana letak posisinya Abahnya berkata kepada aku Agar aku terus saja berjalan lurus ke depan Aku hanya berpatokan dengan petunjuk itu Berjalan lurus Walaupun banyak kerintangan yang menghadang Pokoknya aku harus berjalan lurus Sekilas aku menatap wujud mahluk hitam tinggi itu dan Aku sedikit berdebar Karena ternyata Ia kini sedang berusaha untuk merobohkan pohon yang agak kecil Di sebelah kirinya Dan aku yakin Cepat atau lambat Pohon itu akan tumbang Berpikir demikian Aku lalu segera berbalik arah Dan mulai berjalan cepat kembali Di depanku sudah menunggu Dua ekor kupu-kupu yang terus terbang rendah di sana Berputar-putar seperti menungguku Aku segera mengikuti mereka Bergerak lurus ke depan Dengan dibantu oleh kedua kupu-kupu itu Belum terlalu jauh aku berjalan Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat keras Yang berasal dari arah belakang Aku menolai merinding Aku menolai Merinding sekujur tubuhku Seperti digerayangi semut-semut kecil Ketika di gejauhan sana Kulihat maluk hitam itu berhasil Mencabut paksa sebuah pohon besar Di sebelah kirinya Aku langsung berlari sekuat tenaga Berusaha untuk menemukan sebuah goa Yang abah katakan Kedua kupu-kupu itu juga tetap terbang Rendah di depanku Aku kini yakin bahwa Kedua maluk itu berusaha untuk menolongku Menunjukkan tempat yang ku cari Aku berlari terus dan terus Mengikuti arah terbang Kedua kupu-kupu di depanku Kakiku mulai berat untuk kuajak berlari Sumur hidup Baru kali ini aku berlari selama ini Sesekali aku mulai ke belakang Maluk hitam tinggi itu mulai terlihat jelas Di belakang sana Suara itu terus-menerus terdengar Dari arah belakang Di saat aku mulai berputus asa Karena rasa lelah yang sudah sangat kurasakan Ditambah juga goa yang aku cari Belum juga Kutemukan sampai saat ini Tiba-tiba saja mataku melihat sebuah Pemandangan yang sangat indah Sebuah taman hijau Terlihat di tempat yang agak sedikit jauh Di depan sana Semangat mulai kembali tumbuh di hatiku Meskipun kedua kaki ini semakin melemah Tapi kupaksakan untuk terus melangkah Namun tiba-tiba saja Keadaan sekitarku menjadi Sangat hening Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri Yang mulai berdegup kencang Aku melihat sekeliling tak ada apapun Hanya pepohonan yang tubuh tinggi saja Yang tampak di sekitarku Kembali kulihat kedua kubuk-kubuk Yang dengan setia terus terbang Di depanku Menungguku Namun Gandingan yang kurasakan saat ini Memang sangat ganjil Jujur saja Aku sendiri tak memiliki kemampuan apapun Yang bisa diandalkan di situasi ganjil seperti ini Memang Di keluarga ku ada yang memiliki kemampuan gaib Tapi aku Mungkin karena aku anak perempuan Maka aku tak memiliki niatan Untuk memiliki kemampuan itu Itulah yang sekarang aku sesali Ketakutan mulai melanda hatiku Aku memiliki sebuah firasa tak baik Dengan keadaan ini Aku yakin Pasti ada sesuatu yang tidak wajar Yang akan muncul Entah dalam bentuk Atau rupa apapun Dan apa yang aku takutkan Memang terjadi Sebuah pohon besar Tiba-tiba saja jatuh tepat di depan Aku terkejut dan menjatuhkan diri ke belakang Pohon itu menghalangi pandangan mataku Dari kedua kupu-kupu yang telah menolongku Aku menoleh ke belakang Tak ada apapun Tak ada lagi mahluk hitam tinggi besar Di sana yang mengejarku Apakah mahluk itu sudah menyerah? Aku rasa tidak Lalu Dari mana datangnya pohon besar yang hampir menipaku ini? Pasti kerakuan mahluk itu Desisku Aku berdiri kembali Aku bermaksud untuk melewati pohon itu Tapi Rara Suara itu kini sangat dekat Ku dengar Aku menoleh ke arah kiri Mataku terbuka lebar Nafasku seakan tertahan di tenggorokan Kepalaku langsung terasa berat Ternyata Sosok dari mahluk itu Kini sudah berada di sampingku Makhluk seperti genderuo itu Sedang dalam posisi terlungkup di sampingku Tubuhnya yang besar Terserip di antara pohon-pohon dan semak beluka Mukanya yang besar Dengan rambut panjangnya yang menutupi sebagian wajahnya Kini hanya berjarak sekitar 4 meteran saja dariku Bisa kurasakan nafasnya yang berbau busuk Berembus kencang dan menerpa wajahku Muak Tapi aku lupa cara untuk muta Satu-satunya yang terlintas di pikiranku Saat itu adalah lari Aku harus bisa lari Menjauh dari mahluk ini Tapi Kedua kakiku seperti dibanduli batu besar Tak sanggup kugerakan barang sesentipun Wajah mahluk itu secara perlahan mendekat Tidak dengan cara menggerakkan badannya Tetapi lehernya yang memanjang ke depan dengan perlahan Aku hanya bisa terpaku di tempat Hanya pikiranku saja yang terus menyuruhku untuk Segera berlari Sesuatu yang tak bisa kulakukan Ketika wajah itu sudah berjarak sekitar 1 meteran dariku Entah kenapa tiba-tiba saja wajahnya kembali mundur Lalu Tubuh besarnya berdiri Aku mendongak melihatnya Kulihat mata mahluk itu tidak lagi melihatku Tapi ia menatap ke arah lain Aku mengikuti arah pandangnya Mata itu ternyata melihat ke sebuah pohon besar yang berada di sisi kananku Mataku menyipit Berusaha untuk memperhatikan lebih jelas sosok apa yang duduk sendirian Di sana Sesosok mahluk bergaun merah Dan seperti yang kita tahu Kuntilanak itu memiliki tingkat kesaktian yang lebih tinggi Daripada kuntilanak biasa Mataku terbelalak melihatnya Aku tak menyangka Akan menghadapi teror dari dua mahluk alam gaib ini Menghadapi satu genderu aja aku udah kewalahan Apalagi sekarang ditambah Dengan mahluk yang bernama Kuntilanak merah Ingin menangis rasanya Tapi air mata ini tak bisa mengalir Aku pasrah dengan keadaan ini Aku sudah menyerah Aku sudah tak sanggup lagi untuk melangkahkan kakiku Padahal Aku memiliki keyakinan bahwa Gua yang abah maksud Berada di antara taman-taman itu Aku lalu Memejamkan mata Menunggu apa yang akan dilakukan kedua mahluk gaib tersebut Kepadaku Di saat mataku terpejam Aku bisa merasakan getaran di tanah Dan aku yakin Itu berasal dari langkah kaki genderu Yang di sebelah kiriku Lalu Lamat-lamat dari sebelah kanan Aku mendengar suara tertawa yang sangat khas Suara tertawa yang sanggup membuat bulu kuduk merinding Ya Allah Aku berserah diri kepadamu Karena hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan Dan hanya kepadamu lah aku berlindung Ucapku dalam hati Aku menunggu Menunggu Akan apa yang Kedua mahluk itu perbuat kepadaku Sekian lama menunggu Aku merasa heran Kenapa tidak terjadi apa-apa terhadapku Aku memberanikan diri Membuka mata Kuangkat sedikit kepalaku Aku menoleh ke arah kiri Ketempat genderu itu berada Kosong Tidak ada apa-apa di sana Makhluk hitam tinggi besar itu Tidak di sana lagi Aku lalu menoleh ke arah kanan Dan ternyata Di sanalah Kedua mahluk itu berada Mataku terbelalak melihat hal itu Dengan mata kepala aku sendiri Aku melihat Kuntilanak merah itu duduk Di bawah kiri sang genderu Aku tidak tahu apa maksud dari kejadian itu Karena Sejak kedatangan kuntilanak merah itu Genderu itu seolah-olah Mengabaikanku Padahal Sedari awal aku tiba di sini Makhluk itu terus-menerus mengajarku Dan Mencoba menangkapku Tapi Begitu kuntilanak merah itu datang Genderu itu seolah-olah Melupakan niatanya untuk Menangkapku Dalam padelan mataku Aku melihat mereka berdua seperti Sepasang kekasih yang bertemu setelah Sekian lama terpisah Aku harus memanfaatkan kondisi ini Kataku dalam hati Kedua mahluk itu berdiri sambil Membelakangi tubuhku Aku berdiri dengan perlahan Mencoba untuk tidak menarik perhatian mereka Dengan sedikit membungkuk Aku berjalan perlahan-lahan Bergeser ke arah kiri Amat Mereka sepertinya tidak menyadari gerakanku Setelah ku yakin bahwa usahaku akan berhasil Aku segera berjalan kembali Memutari pohon yang tumbang ini Setelah berhasil lewat Aku segera berlari kecil menuju taman yang tadi ku lihat Sesekali Aku menoleh ke belakang Mencoba melihat Apakah mereka mengikutiku atau tidak Dan ternyata Mereka tidak mengikutiku Aku bernafas lega ketika aku sampai di taman yang tadi ku lihat itu Aku juga melihat kedua kupu-kupu tadi yang seolah-olah hilang Ternyata nampak kembali di taman tersebut Aku lalu duduk bersanda di sebuah batu besar Yang berada di taman tersebut Aku mencoba mengatur nafasku yang terus-menerus berdetak tak beraturan Kembali aku menoleh ke belakang Dan tak kulihat batang hidung kedua makhluk itu Entah mereka pergi kemana aku tak tahu Yang pasti Untuk saat ini Aku merasa aman Kedua kupu-kupu itu terbang mendekatiku Mereka berputar-putar di atasku Mereka berputar dan terus berputar Bahkan Kupu-kupu cantik yang memiliki ukuran tubuh agak kecil Berani hingga di lenganku Ketika jari jemariku ini hendak menyentuhnya Kupu-kupu itu terbang kembali bergabung dengan yang lebih besar Setelah agak lama aku baru menyadari satu hal Yaitu Bahwa dari kedua kupu-kupu itu Hanya kupu-kupu yang kecilah yang berani mendekatiku Sedangkan kupu-kupu yang lebih besar tetap terdiam Dan agak menjaga jarak denganku Seolah-olah Dialah yang memimpin kami Dan hal itu pun terlihat sekarang Kupu-kupu yang besar itu Kulihat terbang agak jauh dariku Aku lihat binatang itu kembali ke tempatnya setelah Tadi terbang menjauh Begitu bolak-balik Terbang menjauh kembali lagi Terbang menjauh kembali lagi Seolah-olah dia ingin agar aku mengikutinya Setelah melihatnya cukup lama melakukan hal itu Aku lalu memutuskan untuk mengikutinya Dengan kupu-kupu kecil di sampingku Aku lalu berjalan menuju ke arah kupu-kupu yang besar Dan benar saja Ketika aku melangkah ke tempat kupu-kupu yang besar itu berada Ia lalu terbang kembali menuju ke suatu arah Dan aku mengikutinya Hampir sekitar 10 menit Aku berjalan mengikuti kupu-kupu besar itu Akhirnya Aku menemukan tempat yang selama ini ku cari Sebuah goa Dan Entah kenapa aku merasakan bahwa inilah goa yang selama ini Aku cari Goa itu berada di pinggir jalan Dan sedikit tertutup oleh rumputan yang tumbuh Agak tinggi Hampir menutupi mulut goa tersebut Tetapi goa itu masih berada di lingkup kawasan taman ini Sejenak aku ragu untuk melangkah masuk ke dalam goa tersebut Akan tetapi Aku melihat kedua kupu-kupu itu terbang masuk ke dalam goa Akhirnya Dengan meberanikan diri dan juga aku pasrahkan diri kepada yang mahesa Aku melangkah masuk Menyibak rumput-rumput yang tinggi yang menghalangi pintu masuk ke dalam goa itu Anehnya saat seluruh tubuhku sudah berada di dalam mulut goa Aku seperti mendengar suara seseorang dan Suara itu seperti tak asing di telingaku Suara itu memanggil-manggil namaku Rada Aku dengan spontan menoleh Aku terkejut Di depan mulut goa Aku melihat sesosok laki-laki dengan tubuh kumal dan berbau sedang berdiri Sukirman Iya Laki-laki yang berada di mulut goa itu adalah Sukirman Anak buahku Dan juga orang yang hendak merebutku dari suamiku Tapi Kenapa bisa dia berada di sini? Pertanyaan itu terang yang terus dipikiranku Dan Lagi Melihat dari bentuk tubuh dan pakaian yang ia kenakan Sukirman seperti Persis orang yang baru saja kecelakaan Kumal Dengan nuda-nuda darah di sekujur tubuhnya Aku melihat sorot matanya yang tajam melihatku Sedangkan bibirnya terus-menerus memanggil-manggil namaku Entah kenapa Aku merasa bahwa Aku harus menyelamatkan Sukirman Dari keadaan ini Apalagi tepat di belakangnya tiba-tiba saja muncul dua sosok tubuh yang tasing di mataku Dan Salah satu darinya adalah Makhluk yang mengganggu ku Tubuhku menggigil demi melihat mereka berdua Di satu sisi aku ingin menyelamatkan Sukirman Tapi Di sisi lain aku takut melihat kemunculan dua makhluk itu Di saat aku sedang bimbang Kumpu-kumpu kecil itu tiba-tiba muncul di depan wajahku Ia berputar-putar terus di depan mukaku seolah-olah Menghalangi agar aku tidak melihat ke arah depan Aku yang sedikit terganggu ingin mengibaskan tangan untuk mengusir makhluk itu Tapi Entah kenapa di hati kecilku berkata bahwa Aku tidak boleh melakukan hal itu Dan lalu Di depan mataku Aku seolah-olah melihat kilas balik di saat aku pertama kali berkenalan dengan Sukirman Aku seolah-olah melihat sebuah TV yang menampilkan Semua adeganku dengan Sukirman Lalu tiba-tiba saja Adegan kilas balik itu berhenti dan lenyap Dari mataku Aku kembali melihat Sukirman dan juga Dua sosok makhluk jin itu Di belakangnya Aku kini seolah tersadar bahwa yang aku lakukan itu salah Dan untungnya Di dalam kilas balik itu Aku dan Sukirman belum bersentuhan sama sekali Aku tiba-tiba saja merasakan emosi yang luar biasa meluap dari dalam tubuhku Aku merasa cici melihatnya Aku lalu berjalan mundur selangkah demi selangkah Menjauhi mulut gua itu Aku melihat Sukirman seolah-olah menggelengkan kepalanya Melihatku berjalan menjauhinya Tidak Jangan pergi dariku Jangan berani-berani yang kau meninggalkanku disini Rara Jangan tinggalkan aku Aku mohon padamu Suara itu entah dari mana Tiba-tiba saja berdengung di telingaku Tapi aku sudah bertekad untuk menjauhinya Dan Kedua jin yang sedari tadi dia berdiri di belakang Sukirman Tiba-tiba saja bergerak maju Kuntilanak merah itu yang sampai terlebih dahulu Kedua tangannya terbuka lebar dan Kuntilanak itu memeluk dengan erat tubuh Sukirman Sukirman tampak terkejut akan Tetapi dari raut wajahnya Ia sepertinya sudah pasrahkan keadaan yang ia terima Setelah Kuntilanak merah itu memeluk Sukirman Tiba-tiba sebuah tangan yang sangat besar Menggenggam tubuh Sukirman dan Kuntilanak itu secara bersamaan Aku yakin Kalau tangan itu adalah milik dari Gendroo bertubuh tinggi itu Setelah kedua maluk itu berhasil digenggam dan sudah di tangannya Gendroo itu tampak menarik tangan itu Aku sendiri tidak bisa melihat dengan jelas sosok Gendroo tersebut di bagian atas Karena terhalang dengan atap Goa Tapi Aku bisa melihat dengan jelas ketika Gendroo itu perlahan tapi pasti Berjalan menjauhi mulut Goa dengan Di tangannya terdapat Kuntilanak merah dan juga Sukirman Setelah ketiga maluk hidup itu menghilang dari pandangan mata Aku lalu mempercepat langkahku masuk ke dalam Goa Mengikuti kedua kupu-kupu yang terbang di depanku Semakin gelap dan gelap kurasakan Ketika aku semakin masuk ke dalam Goa itu Aku beberapa kali terantuk di dalam Goa terkena batu-batu tirisana Bahkan aku beberapa kali harus memicinkan mata Guna menajamkan pandangan mataku untuk melihat ke depan Entah sudah berapa lama Aku berjalan terus ke depan Mengikuti kedua kupu-kupu itu Tapi Aku merasa perjalanan ini tak ada ujung pangkalnya Aku mulai berputus asa Namun aku ingat Bahwa aku seperti ini karena olahku sendiri yang lengah Sehingga tiku bisa terpengaruh oleh bujuk rayu setan Aku harus kuat Aku tak boleh putus asa Aku harus bisa Ini semua demi keluarga aku dan masa depanku Aku terus berkata positif untuk mensugestiku supaya aku tidak berputus asa Dan harapanku terpenuhi di kejauhan sana Aku bisa melihat sebuah cahaya yang sangat terang Aku semakin mempercepat langkahku Aku tak menghiraukan lagi ada tidaknya kedua kupu-kupu yang di depanku Dan kini Aku fokus dengan cahaya di depan sana yang aku yakin itulah jalan keluarnya Semakin dekat aku dengan cahaya itu Semakin silau rasanya Sehingga tiba-tiba saja Aku melihat wajah suamiku tepat di depanku Tak terlukiskan dengan kata-kata Apa yang hatiku rasakan ketika itu Perasaan di saat melihat wajah suamiku Setelah pengalaman yang aku alami Aku lalu menumpahkan rasa itu di pundak suamiku Aku memeluknya dengan erat seolah aku tak ingin melepaskannya lagi Aku dan juga abah mendengarkan dengan seksama seluruh cerita istriku Setelah istriku bercerita seluruhnya Abah tampak menghala nafas panjang Aku tahu Sebentar lagi abah akan berkomentar dan juga menjelaskan arti dari pengalaman kami Dan benar saja Tak lama kemudian Abah berkata Kita tunggu ya Perkataan dari abah yang mungkin akan membuat kita Semakin syukuri apa yang kita dapat di kehidupan ini Saya unduh diri Apresiasi setinggi-tingginya buat mas Dedia atau papa muda Dan tunggunya terima kasih banget deh Buat teman-teman yang udah sampai sejauh ini Menyimak kisah-kisah yang saya bawakan Saya unduh diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bagian berikutnya Sampai jumpa di bagian berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!